Terima kasih Penahan tembok atau TPT sepanjang 22 meter dan setinggi 5 meter di desa Cimara, Cisarua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, longsor akibat tidak kuat menahan debit air hujan selasa pagi. Akibatnya longsoran tanah pun menutupi saluran irigasi sawah warga yang tepat berada di bawahnya. Dengan peralatan seadanya warga bergotong royong membersihkan material longsor yang menutupi saluran irigasi. Sejumlah warga pekerja penampungan rongsokan pun panik mengevakuasi ribuan botol plastik lantaran khawatir bangunan tergerus longsor. Menurut warga tanah di lokasi tebing ini sudah bergerak sejak sepekan terakhir. Namun saat akan diperbaiki tebing terlebih dahulu longsor. Karena air cukup besar bentengnya itu gak nahan, gak bisa nahan derasnya air jadi semuanya itu ikut ke sini jadi semuanya deh. Ya gitu kejadiannya. Tadi narempat. Iya tadi udah ada geseran tanah dari mulai belum dibangun. Sementara menurut RT setempat akibatnya pengairan 5 hektare areal sawah milik warga terganggu. Kaloran air cukup ini berapa hektare yang terancam? Ya sekitar ada 5 hektare. Iya dari mulai disini sampai ke hilir gitu. Kalau disini mah hilir kalau masuk tanda. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian diperkirakan mencapai 90 juta rupiah.